mulan lagi sih mulan bukan Wanda Wanda Vision Wanda bukan Wanda ya sebenernya gak tau setelah Marvel sih oh Antek DC iya hey 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 selamat bergabung kembali di channel BB69 halo sobat BB69 apa kabar nih semoga semuanya baik-baik saja ya nah sekarang sudah bersama dengan saya nih seorang teman kongko atau teko BB69 yang bernama Kla halo Kla apa kabar halo apa kabar baik sehat-sehat selalu ya iya sehat sibuk apa nih sekarang sibuk jadi guru dadakan gitu guru dadakan ya ngajar anak-anak sekolah online sekolah online tapi kemarin kan sempat libur tuh jadi nonton terus dong ya enggak libur juga nonton sih disempetin kalau enggak stress juga nah sekarang kan sudah banyak nih OTT atau platform-platform streaming nih yang untuk nonton nih yang legal dari Netflix WeTV iFlix terus abis itu ada Vue apa lagi Vue Disney Plus yang paling bontot itu Disney Plus Hotstar ya iya betul gimana nih udah langganan yang mana aja nih so far sih baru tiga ya Netflix mah udah pasti karena dari semua platform streaming dia paling the best ya oke Vue karena banyak drama keluarganya terus yang terakhir ya Disney Plus karena emang suka Disney sih jadi baru tiga itu aja WeTV udah pernah buka belum? apa? WeTV WeTV oh belum belum pernah nah WeTV itu juga banyak film Taiwan juga tuh oh Taiwan ya itu banyak juga film Taiwan sama kayak mirip ini ya Ichi itu ya yang lagi terkenal juga sama Ichi betul yang warnanya ijo itu ya iya banyak wuxia yang suka wuxia film-film mandarin serial yang buku-buku gitu nah kalau kalau WeTV ini kebetulan nih kerjasama juga nih ada beberapa nih mungkin nanti ke depannya akan iFlick itu akan gabung ke WeTV sih jadi film-film Indonesia itu beberapa itu kayak Yo Eastman itu The Series itu juga masuk ke WeTV ya terus sama yang terbaru itu nanti serial horror itu malah petaka ya nah itu juga WeTV itu nah kita mulai dari yang mana dulu nih yang paling enak bahas yang mana saya bahas yang paling baru atau paling the best juga boleh oke kita ngomong dulu dari yang paling tua deh Netflix kali ya yang paling tua ya iya yang paling terkenal sih kalau dari Netflix itu apa kelebihan dan kekurangannya nih kalau di Netflix kelebihannya banyak sih jadi dia banyak film-film original Netflix yang bagus sih yang gak ada di tempat lain kayak Dark Money Heist gitu kan original Netflix filmnya berkualitas sih tapi makin kesini sih banyak drama koreanya juga terus kualitas gambarnya jauh paling bagus lah diantara yang lain kualitas gambar subtitle terus lebih enak lah bukaannya segala macam lebih enak pilihan-pilihannya juga lebih teratur ya kayaknya ya iya terus user-friendly ya kayaknya untuk kita nyari-nyari film atau nyari serial itu menu-menunya itu lebih enak ya kalau dari segi film gimana maksudnya film-filmnya itu film-film atau serial itu apa nih yang ngebedain atau yang menjadi nilai plus daripada Netflix itu banyak serial original Netflix serial original yang dibikin Netflix sendiri bagus-bagus gitu nah kalau saya pribadi nih yang menjadi nilai plus daripada Netflix adalah dia itu sering kali itu juga masukin film-film non-America ya kayak film Spanyol film Berazil Jerman nah jadi pilihan-pilihan ini banyak nih kalau di Netflix nih walaupun mungkin kan untuk dubbing kan ada yang bisa ada yang dubbing juga ya ada pilihan bahasa juga yang kadang-kadang itu bisa di dubbing dengan bahasa Inggris ya seperti itu kalau di Netflix lagi nonton apa nih atau terakhir yang nonton Youth of Record of Youth ya Korea juga sih Record of Youth yang terbaru itu ya sebelumnya nonton dark nonton dark nonton dark ya Record of Youth nih udah sampai episode 7-8 ya ya 7-8 eh 8 yang nggak salah kemarin terus ini baru yang dari BBC juga baru dimasukin lagi nih Sherlock nih kayaknya baru masuk Netflix nih Elona Holmes Elona Holmes juga tuh baru ya terus sama The Nurse School Files udah nonton belum The Nurse School Files belum belum banyak makan sebenarnya wasteri sih cuman ya waktunya terbatas kan waktu terbatas iya nah kalau saya itu terakhir nonton kan Elona Holmes terus replay 1988 itu saya cincin 1988 reply itu sebenarnya udah pernah booming kan berapa tahun lalu kan tiba-tiba sekarang booming lagi nggak tau kenapa jadi top search di Netflix juga kan masuk betul mungkin karena PSBB kali ya jadi orang mili-mili-mili akhirnya yaudahlah mulai nge-hype lagi emang itu paling bagus sih drama Korea paling bagus termasuknya paling bagus ya walaupun durasinya satu episode itu satu sengaja jam ya capek juga ada yang sampai mau dua jam malah iya ini saya cicil nih jadi istilahnya kalau lagi santai lagi santai nggak ngapa-ngapain cicil dulu oh yaudah satu episode atau setengah episode habis matiin karena filmnya juga lumayan enak panjang ya panjang dan enak hidup matiin keseharian sih gas stress betul-betul nggak bikin stress yang kayak sinetron-sinetron filmnya itu apa sih hangat ya betul-betul walaupun saya baru nonton beberapa episode nih emang saya ngerasain ini bukan film yang kesannya ini bukan film yang dibuat-buat ada masalah tapi ya kita lihat ya sehari-hari lah istilahnya masalah apa adanya jadi nggak terlalu gimana-gimana ya nggak banyak drama nah kalau untuk Netflix sendiri kan kalau kan udah punya anak nih nah kalau untuk tayangan anak-anak gimana menurut Kak lumayan sih ya Netflix anak-anak sih jarang buka ya lebih seneng buka Disney Plus pastinya semuanya mereka lebih jadi sering buka Disney Plus tapi sebelumnya sih Netflix biasanya Netflix nonton apa waktu itu Octonauts Octonauts ya dia suka banget Octonauts kebetulan ada di Netflix terus apalagi ya Peppa Pig nggak Peppa Pig soalnya di YouTube juga banyak jadi sebelumnya mereka emang sering nonton di YouTube juga kan jadi nggak yang harus di Netflix gitu kecuali kayak Beatbox kalau nggak salah cuma di Netflix gitu-gitu yang kayak tadi Octonauts yang edisi spesial oke jadi kalau untuk anak-anak agak terbatas ya kalau Netflix ya ya betul mungkin karena seleranya kali ya iya selera oke nah berikutnya itu kalau Netflix yang dianjurkan nih atau yang direkomendasi film apa nih film apa film original itu original series Netflix karena kan kita nggak bisa dapat di tempat lain oke kayak Dark sama tadi itu Emany Haze ya banyak masih banyak sih yang original Netflix gitu saya nggak tahu apa aja cuman kayaknya banyak oke oke nah selanjutnya kita masuk ke view ya kalau kalau view kenapa nih kok buka view oh iya tadi Netflix ya kekurangannya akhirnya paling paling mahal diantara yang lain ya diantara platform streaming yang lain ya kalau kayak view kan kemarin berulangkanan 60.000 3 bulan bisnis plus kemarin berapa 30.000 30.000 30.000 jadi 39.000 ya per bulannya atau 199 per tahun sedangkan Netflix kan setahunnya Disney plus itu sebulannya Netflix gitu ya mungkin kan karena kalau Netflix kan mereka kan sekuarin biaya untuk buat-buat yang baru segala macem atau yang menggantai perusahaan-perusahaan lain ya sedangkan kalau Disney plus kan pertama di Bandro mungkin kan dia kan kerjasama-sama Telkomsel jadi mungkin itu ada sedikit jauh itu ada pengaruhnya terus berikutnya itu library-nya itu udah cukup banyak kali ya ya sih udah gitu emang udah punya nama ya betul jadi kalau mengenai harga aja ya kalau Netflix ya iya tapi sih segitu sih termasuk murah ya kalau kita sering nonton sih kalau kita hitung dibagi 100 misalkan 100 yang 100 ribu aja bagi 30 kan cuman 3 ribu ya sehari 4 ribu jadi worth it lah apalagi kalau bisa di-setel di itu di-setel di apalagi kalau bisa di-setel di TV ya yang 4K gambarnya bagus banget emang nah kalau sekarang kita kalau masuk ke view gimana view kalau view ya standar ya standar mungkin paling banyak di-download ibu-ibu ya karena ini drama Korea semua kan drama Korea semua ya betul yang menarik dari view apa nih filmnya nih atau yang lagi ditonton terakhir nonton flower of evil ya bagus baru tamat ya baru tamat ya sama Alice Alice masih ongoing yang tentang stand travel itu juga agak seru itu itu saingannya dark ya gak jauh dark emang susah banget 3 lebih susah itu dark sampai sekarang saya juga masih belum nonton itu harus siapin waktu sama harus konsentrasi soalnya nontonnya pusing banget waktu itu saya baru nonton episode pertama di awal kayaknya lagi gak konsentrasi mendingan saya matiin dulu deh jangan deh kalau gak konsentrasi nah kalau dari view ini kelebihannya apa nih kelebihannya sih harganya murah ya sebenarnya kalau view bisa nonton ada beberapa yang free kan harganya juga murah dia kerjasama telekomsel juga ya kalau gak salah view gak tau deh kerjasama ya dulu-dulu sih awal-awal sih kalau sekarang kayak gak deh oh sekarang udah gak ya cuman harganya murah sih lagi promo 60 ribu 3 bulan juga tapi kualitas gambar sih gak sebagus Netflix ya gak sebagus Netflix WeTV juga lebih bagus dari kualitas gambar dibandingkan kalau kita ngomong kan Korea sama Taiwan kan kurang lebih kan sama tapi kalau WeTV untuk kualitas gambar jadi lebih bagus daripada view harganya gak sejauh ini yang saya itu masih gratisan masih gratis itu masih ada yang gratisan mungkin kalau yang VIP itu misalnya episode terbaru ada yang lagi lagi hot banget itu baru seperti view kan juga kayak gitu ya kalau ada yang lagi episode terbaru episode terbaru atau film-film yang lagi hot itu dia pasti yang bayarkan atau setidaknya itu ada iklan biasanya kalau view ya ada iklan cuman lumayan juga nonton iklannya capek juga iya dengan langganan bayar berapa duit ya 20 ribu sebulan nah kalau ini lagi nonton apa nih kan Alice Alice kan juga kayaknya lagi lagi ini dulu nih lagi cuti dulu kayaknya ya ada perayaannya kalau gak salah ya ya kemarin baru banget selesai yang flower of evil jadi flower of evil selesai belum nonton apa-apa lagi sih kalau saya kalau di view itu lagi ngecil SF8 ya SF8 nah itu bagus tuh jadi saya serial tapi per episode itu berbeda di beda cerita mengenai teknologi nah itu bagus tuh jadi enak cerita lepas oh jih per episode nya bisa gitu kayak CSI gitu ya per episode per kasus beda cerita ya gak cuma masih sipenya gitu ya betul itu bagus gitu itu boleh dicoba tuh masing-masing episode itu punya makna yang cukup berarti sih kalau menurut saya sih oh itu Korea ya Korea Korea bintangnya juga lumayan terkenal juga tuh nah terus kalau kekurangan daripada view selain dari gambar yang kurang begitu bagus apa nih apa ya itu aja sih sekarang gambarnya kurang bagus sama mungkin agak user friendly nya itu nyari-nyari agak susah ya ya tampilan depannya gak kurang menarik betul tampilan depannya seperti itu aja terus kita harus geser-geser harus cari search segala macem ya itu yang lebih agak agak sulit-sulit nih oke nah sekarang kita ke yang paling bontot nih Disney plus Hotstar nah waktu pertama waktu pertama kali denger Disney plus Hotstar pengen masuk ke Indonesia tuh pas waktu baru pertama kali diumumin tuh ya nah itu kesan pertamanya apa tuh teman-teman sih seneng banget karena emang kan fans berat Disney ya kayak hard fansnya Disney ya oke oke nah terus ya waktu denger platform ini mau dibuat nih dulu nih yang diharapin apa nih misalnya kok saya berharap nih supaya kan ada beberapa kan yang fans fanatiknya Marvel kan berharap nih supaya film seri dari Marvel semuanya nih cepet-cepet dibuat atau gimana waktu itu sih karena yang ngeharapin Mulan itu loh ternyata Mulan itu hari Desember itu sih paling diharapin melihat Mulan kalau justru paling diharapin melihat Mulan nih ya oke kalau dari Disney Disney plus Hotstar nih kira-kira film-film apa aja nih yang menjadi daya tariknya untuk sebenarnya jujur sih dari awal download belum pernah nonton apa-apa di Disney oh belum nonton apa-apa anak-anak yang nonton semua mereka nonton Desendan Desendan 123 terus nonton yang lain-lain gitu lah karena karena kan udah kebanyakan udah ditonton sih jadi belum ada yang baru ya kecuali film Indonesia sih belum nonton juga itu film apa The One and Only Ivan kan baru juga itu rencana pengen nonton anak-anak soalnya anak-anaknya belum mau sih mereka udah janjian mau mereka nonton gitu atau ini WarCop DKI Reborn 4 aduh garing banget kayaknya trailer-nya udah gak menarik banget atau film Indonesia sih banyak ada beberapa kayak Benyamin Benyankerok 2 terus rentang rentang kisah sama sabar sabar ini ujian juga bagus tuh itu salah satu yang membuat saya tertarik terhadap bisnis hotstar sabar ini ujian sih sebenarnya sih bukan dari film Marvel nah itu sih saya suka terus kan kalau untuk film Indonesia justru banyak disini sebelum Iblis menjemput kan yang part 2 itu dia masuk ya disini ya terus paling-paling ini kalau saya pribadi ini justru film-film yang yang klasiknya itu justru lebih menarik ya kayak kemarin itu saya lihat itu Fantasia Fantasia 2000 tuh nah itu juga itu wah saya lihat itu seneng tuh karena apa karena gambarnya bagus kalau dulu kan jaman dulu kan kayaknya kualitas masih VCD tuh saya ingat banget Fantasia 2000 tuh dan kebetulan kalau gini kan jadi bisa kenalin ke anak-anak nih wah nih lihat nih Fantasia 2000 nih ini kamu belum lahir nih bayangin nih jadi kan anak-anak juga bisa lebih menghargai nih walaupun banyak-banyak film baru punya itu Pixar kan juga ada tuh ya Pixar in real life ya itu dia dari tarik buat anak-anak ya kalau Disney plus Hotstar ini saat ini mungkin banyak kan lebih menarik ke anak-anak atau lebih orang dewasa nih kalau menurut kamu sama sih ya yang lucunya kalau karena dia kan kerjasama sama Hotstar jadi banyak film India sih banyak mungkin masuk ke ibu-ibu juga karena film Indianya banyak juga sih film Indonesia sama film kartunnya film Indianya sih saya sih belum terlalu lihat sih nih belum belum saya explore tapi kalau itu kan lumayan tuh ada Star Wars kan yang milik dia ya terus abis itu Fox tuh Fox otomatis kan The Simpsons terus ada film-film Fox lainnya kan yang ada di TV TV Fox kan ada tuh ya kayak Fresh from the Boa Fresh from the Boat ya oh sama ini baru yang seneng sih masukin sih Once Opener Time ya cuman baru 2 season Once Opener Time ya dulu saya waktu jamannya jaman-jaman dulu di TV nonton cuman berapa season ya cuman 1-2 season sih soalnya kesana-kesananya kayak agak-agak bosen ya iya agak-agak bagus konsepnya sih bagus sih kalau ada dunia nyata terus apa princess-prinches segala macam itu bisa diterapkan di jaman sekarang itu sih konsepnya bagus cuman kemarin-kemarinnya biasa lah kalau film serial kan kalau terlalu panjang ya akhirnya kan beresiko dalam cerita ya ya dipanjang-panjangin jadi ceritanya kemana aja waktin kemana aja supaya panjang nah ini kalau kemarin itu yang terbaru saya nonton itu Secret Society of Second Born Royals ya itu juga tuh itu film superhero ringan lah untuk anak-anak gitu sih remaja seperti itu nah terus kekurangannya apa nih bisnis plus hospital kekurangannya oh iya tadi sama lagi ngomongin soal dubbing ya oh iya dubbing jadi yang buat film-film barunya itu sebenarnya gini sih dubber di Indonesia kan pasti sedikit jadi mereka bukan gak ada kayak lowongan kerja jadi mereka sih cuma komunitas jadi orangnya itu itu aja sebenarnya dan makin kesini sih ya mereka mereka nginginnya bagus gak cuman ngomongnya tapi nginginnya bagus tapi ada yang Aladdin yang apa masuk semua sebenarnya sih gini ini kan salah satu yang di di komplain atau di isinya di nyinyirin lah ya oleh netizen ya karena belum biasa sih karena belum biasa dan isinya mungkin kan karena tadi itu komunitas dubernya mungkin baru sedikit kesannya kok di film ini dia di film itu dia mungkin gitu kali ya gak juga kalau dulu lagi jamannya kartun terus gambarnya apa sih yang Yoko sama kan mirip kalau yang sekarang gak sih kalau sekarang gak ya tapi mungkin karena orang-orang udah gak kebiasa ya jadi ngelasa aneh tapi kalau kita perhatikan bagus sih kalau saya sih kebetulan sih gak belum mencoba sih waktu itu sempat mencoba paling-paling yang ini yang promosi Avenger atau Black Panther aja sih seperti itu kalau yang superhero emang agak aneh ya karena balik lagi udah biasanya kalau yang kartun-kartunnya so far bagus sih kalau kartun kan kalau kartun kan sebenarnya itu kan mau di dubing pakai apapun juga kayak zaman dulu kan film anime kan di dubing bahasa Indonesia kita gak ada masalah film cartoon network ada beberapa kan waktu itu kan sempat di dubing di Indonesia ya jadi gak terlalu masalah tapi mungkin kalau live action mungkin ada perlu penyesuaian kali untuk kita ya iya cuman perlu penyesuaian aja sih kalau menurut saya sih dan itu ya balik-balik lagi ya ada plus minusnya sih tapi itu emang dubber itu perlu dihargai dan menurut saya sih emang harus ditingkatin sih komunitas-komunitas dubber itu itu bener-bener harus di ini dan semoga sih dengan dengan bertambahnya dubber jadi istilahnya pergerakan dari film animasi juga diharapkan itu juga animasi Indonesia juga diharapkan bertambah ya oh iya kayak waktu itu ingat ya ada film The Good Dinosaur kalau gak salah itu yang pakai satu-satu film cartoon yang pakai dubbing Indonesia ya di nama yang baik hati tau gak? tau-tau itu The Good Dinosaur betul iya kalau misalkan kayak gitu keren juga kan buat anak-anak yang yang gak semua anak kan bisa bahasa Inggris siang gak sekolah di international school otomatis kan masih kecil gak gak bisa baca teks gitu dengan itu mereka kebantu banget gitu sebenarnya betul jadi mengerti ya dalam arti mereka yang mandatang yang Indonesia tapi misalnya belum bisa membaca teks atau tidak terlalu fasi dengan bahasa Inggris nonton bukan melihat gambar aja tapi mendengarkan juga ya jadi ngerti ya waktu itu cuma ada Good Dinosaurus ya yang di dubbing ya yang untuk bahasa Indonesia ya benar ya dan itu kayak responnya lumayan juga tuh kalau itu di antrena itu sih bagus sih cuman mungkin kekurangan itu misalkan kalau ada misalnya ada nyanyian-nyanyian itu mungkin kan ya ada perlu-perlu penyesuaian lah tapi makin kemari kalau kita lihat di beberapa negara kayak Jepang kayak Hongkong mereka juga udah masing-masing juga punya dubber untuk film-film bahkan lagu-lagunya pun udah lagu Disney pun udah ada versi mereka juga kan oh coba deh tadi anak saya cobain di Spotify yang Disney ID khusus lagu-lagu Disney pakai bahasa Indonesia bagus-bagus lagunya kayak Angun Cezasli gue ikut nyanyi bagus bener-bener bagus kalau ada ya di Spotify yang lagu Indonesia nya ada ya Disney Plus ya eh Disney ID oh Disney ID ya oke-oke nanti itu boleh tuh jadi buat kita dengerin juga ya iya nah kalau itu kan kelebihan-kelebihannya kalau kekurangannya apa nih atau sebelumnya itu apa yang kamu nantikan deh untuk Disney Plus ini yang ada film gak yang kamu lagi nantikan kalau soal kekurangannya sih belum nemu ya karena belum terlalu banyak nonton ya so far sih bagus yang ditunggu Mulan lagi sih Mulan bukan Wanda Wanda Vision Wanda bukan Wanda ya sebenernya gak tau suka Marvel sih oh Antek DC iya selalu gituin ya kalau gak suka langsung deh dituduh oke jadi Mulan ya oke kalau Star Wars juga gak terlalu suka Mandalorian ya itu juga season 2 juga lagi suka sih cuman maksudnya belum pengen aja itu lagi gitu itu yang saya tunggu juga sih teman Mandalorian bagus ya oh sama ini sih short movie-nya Disney bagus-bagus ya kalau kita mau nonton short movie-nya kan ini semua ada di Disney Plus nah itu dia tuh keuntungan daripada Disney Plus tuh kadang-kadang short movie-nya kadang-kadang kalau kita kelupaan atau kita telat kita kangen nah itu yang susah dicari itu short movie ya waktu itu kan cepet ada DVD atau Blu-ray yang khusus short movie-nya kayaknya Pixar ya kalau ini bisa nih dinonton di streaming ini kayak waktu itu kan yang pow ya itu bagus-bagus kan pow ya itu juga paling berkesan juga tuh oke 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 nah overall nih kalau platform streaming ini gimana sangat membantu sangat menghibur atau malah gak perlu kalau menurut saya sih ya bukannya soal gimana cuman sebelumnya kan emang suka nonton bajakan kan sebelum masuk ke streaming ini dengan streaming ini pertama ngerasa lebih aman ngerasa karena legal ya pertama itu terus kedua harganya sebenarnya kalau ditotalin sih gak terlalu mahal ya kalau kita kayak tadi ditotalin semua dibagi 30 terus berapa kali kita nonton sebenarnya murah dengan film yang bagus kan kalau kayak nonton illegal tuh banyak iklannya terus gambarnya gak jelas kalau ini kan gambar jelas super tahu bagus kan kadang-kadang iklannya juga gak mendidik ya ada yang aneh-aneh dari judi ataupun yang berbau-bau yang 17 tahun ke atas tiba-tiba muncul iya benar sih kita sih cukup bersyukur dengan banyak-banyak platform platform-platform yang bermunculan baru-baru bahkan di Amerika pun banyak tuh sangat bersaing kayak shader shader kan kita kan gak masuk hulu juga kita gak masuk padahal di Amerika itu masuk dan cukup banyak sih untuk yang kecil-kecil juga banyak mereka dan menurut saya sih dengan adanya ini emang benar sih kita kan bisa beralih nih dari tanda putih pajak kan yang streaming dengan harga nih kebetulan nih mulai bersahabat nih mulai bersahabat apalagi kalau diitung-hitung terus apalagi belum yang oh ini untuk berapa gadget berapa gadget jadi kita bisa patungan dengan teman-teman kita ya misalnya oh ini untuk berapa udah gitu waktu itu pernah baca juga sih ada yang bilang kayak kita langganan disini ya 30 ribu misalkan sama kayak kita beli segelas kopi tapi kita bisa nonton gitu dengan dan itu ngebantu para sineas film terutama di Indonesia ya apalagi lagi jaman corona kayak gini mereka kalau gak ada modal bikin film kita sendiri yang rugi gak ada film baru kan betul mereka butuh pemasukan kalau kita nonton ilegal mereka gak dapat pemasukan gak bisa kita bikin film selanjutnya ya istilahnya saling ngebantu aja gitu kita menang nonton film mereka mereka juga dapat penghasilan dan kebetulan murah sih ya sangat murah sih masih dalam arti kalau dibagi nih kalau kita dibagi dengan per hari atau itu itu termasuk oke lah cuma ada beberapa ini kan misalkan kayak di Netflix itu mungkin kan masih kulang bersahabat itu dalam pembayarannya harus kartu kredit ya nah iya banyak tapi sekarang banyak banget jasa langganan Netflix yang lebih murah bahkan jadi kita bayar ke mereka ya gitu mungkin bagi account ya nah itu itu sih antara aman gak aman sih ya tapi kalau misalkan kalau yang platform-platform lain kan udah mulai oh pakai pursa pakai OVO ataupun pakai dompet-dompet elektronik lain bisnis plus itu bisa ke Alfamart loh gak saya Alfamart bisa bisa nah itu sih ya semoga sih ke depannya itu makin banyak dan untuk film-film Indonesia semoga nih bener-bener berharap nih kualitas seri serial Indonesia mungkin saya sih bener-bener berharap nih dengan adanya platform-platform ini seri Indonesia harusnya harus maju lah ya harus mulai berbuat membuat film serial Indonesia kalau ya betulnya kayak sinetron jadi masuk platform streaming tapi berkualitas udah pernah kan Joko Anwar yang bikin yang Netflix Westworld apa aduh saya lupa ya ada itu untuk untuk HPO untuk HPO dia ya kayak gitu-gitulah maksudnya ya harusnya seperti itu gak usah episode yang panjang-panjang tapi misalnya kayak drama Korea lah 16 atau 32 lah ya abis itu udah tamat udah tamat gak usah bikin season-season lainnya tapi Korea juga saya kalau yang di atas 24 gak mau nonton sih malah maksimal 24 karena kepanjangan gitu paling pas 19 sih emang 16 20 nah ini lucu nih ada para elitis film serial bilang kalau kalian nonton cuman yang 16 20 itu kalian tidak tidak apa tidak layak untuk disebut penggamer serial sempat ada kalau dia di di television yang elitis elitis gitu berkata seperti itu sih eh sebenarnya kayak gini contohnya Game of Thrones ya dia sebenarnya kan cuman berapa episode tapi dia banyak season-nya ya sama aja sih sampai berapa season 7 season ya kayak gitu 7 season betul satu season full episode baru ada season keduanya lagi berapa tahun kemudian season 2-nya lagi kan termasuknya kan itu masa gak dibilang penggemar seri tapi kan ya itu resikonya kan akhirnya kan benar kan yang di season 7 kan Game of Thrones kan benar-benar yang season terakhir kan benar-benar tanda putih fans tidak mengakuinya karena marah karena marah besar kecewa benar-benar dibuli habis-habis itu nonton aduh ada yang gelapnya gimana tapi benar sih itu karena kalau serial itu kalau seasonnya terlalu panjang ya otomatis akan naik turun bahkan serial Friends yang melegenda pun itu pasti ada naik turunnya kalau kita nontonin ada season dimana kayaknya tawar kayaknya kehilangan arah seperti itu oke oke jadi menarik nih jadi platform yang baru-baru ini nih sangat digunai untuk kita ya untuk apalagi ini sekarang nih PSBB ini diperpanjang nih jadi ya untuk hiburan kita kita kan gak mungkin ke bioskop nih dan bioskop juga gak bakal buka dalam jangka waktu dekat nih dan ya paling-paling ya kita hanya mengharapkan nonton-nonton streaming nih seperti itu oke deh terima kasih banget nih oh iya misalkan kalau saya kan lihat tuh review-review kamu tuh dari drakor segala macamnya itu kalau ada orang yang mau lihat-lihat kemana nih paling aktif yang so far masih di facebook doang ya karena kan cuman sebenarnya sebenarnya iseng bikin buat sendiri sih semeng gitu cerita apa yang udah kita tonton cuman kadang-kadang kayak kemen pernah review mulang kaget juga sih sampai berapa sampai ada yang share sampai 80 orang gitu sampai berapa eh yang satu ada 2 orang seseorang yang share satu lagi sampai 80 gitu padahal cuman iseng review doang gitu belum diseriusin bikin kutus kayak blog gitu belum sebenarnya cuman buat diari doang ya iya lebih ke seneng aja seneng seneng nulis kan seneng nulis terus kayak geregetan main cerita sama orang gitu ih bisnerton itu gini gitu jadi kadang-kadang di facebook bikin supaya ada yang bales nanti ngobrol oh iya bahas gitu kayak gitu doang masih sebenarnya facebooknya dimana tuh kalau boleh di share atau gimana boleh klara underscore leona underscore alencia ya oke jadi jangan lupa tuh ya nanti di follow aja jadi misalkan kalau kebetulan ada film-film yang atau serial-serial ditonton dari si klien ini jadi bisa baca reviewannya tuh dan gaya tulisannya juga cukup oke sih cukup menarik nih ya makasih ada sih di instagram cuman jarang masukin yang nonton bareng kak itu digiatin aja biar lebih orang-orang juga bisa baca karena bukannya apa-apa kan kadang-kadang kan orang dengan membaca itu jadi tertarik dan kadang-kadang itu misalkan kalau tulisan kelah bagus itu justru kita belajar cara menulis juga sih ya dari orang lain dari misalnya dari kelah atau orang-orang lain yang kita baca oh ini tulisan modelnya kayak gini mungkin kita bisa belajar dari mereka setuju gak halo oke deh ternyata terputus lagi nih oke deh saya rasa sekian dulu ini internetnya lagi kurang bagus sekali lagi terima kasih untuk kelah untuk menjadi teman kongko BB69 untuk kali ini dan semoga lain kali kita bisa bersual lagi nih terima kasih dan jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema yang berbeda see you